Jadi rasanya wajar saja jika sahabat Umar, Usman, dan Abdurrahman menjadi orang-orang yang super kaya Bisakah anda melakukan hal yang sama? Jika tidak, anda tidak perlu khawatir Karena gelora Islam akan membagikan caranya di akhir video ini Sedekah sembunyi-sembunyi secara konsisten Sedekah sembunyi-sembunyi juga sering dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW Bahkan hingga kini masih banyak dermawan-dermawan muslim yang melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi Setelah gelora Islam telusuri, ternyata salah satu manfaat yang paling penting dari sedekah sembunyi-sembunyi adalah Agar terjaga keikhlasannya karena Allah SWT Dan kabar gembiranya, setelah gelora Islam eksperimenkan Ternyata sedekah sembunyi-sembunyi yang terjaga keikhlasannya Balasannya yang datang dari Allah jauh lebih cepat Sedekah Jariah Mungkin sebagian dari anda belum mengetahui tentang sedekah Jariah ini Padahal sesungguhnya sedekah Jariah ini adalah salah satu sedekah yang paling mudah dan paling nikmat untuk dilakukan Karena dengan satu kali bersedekah Jariah Berkahnya bisa mengalir ke banyak orang Dan tentunya pahalanya juga terus mengalir Bahkan hingga kita mati sekalipun Karena dengan sedekah Jariah kita bisa membantu banyak orang di setiap harinya Maka insya Allah balasan rezeki akan kita dapatkan juga di setiap harinya Salah satu contoh sedekah Jariah adalah Mengajarkan ilmu agama Islam Atau membagi-bagi buku yang bermanfaat Mengejar karunia Allah Alasan terbesar sahabat rasul bersedekah adalah untuk mengejar karunia Allah Ridha Allah, surga Allah, dan ampunan Allah Mereka melakukannya karena Allah Bukan karena kekayaan di dunia semata Dan lihatlah apa yang terjadi Saat mereka mengejar Allah Maka nikmat Allah akan terus mengejar mereka Jadi ingat Kejarlah Allah Maka dunianya akan mengejarmu Lalu apa yang harus anda lakukan untuk mempraktikkan empat amalan tadi Yang pertama Keluarkan sedekah terbaikmu Keluarkanlah sedekah terbesarmu Melebihi sedekah yang pernah kamu keluarkan sebelumnya Contoh Jika kamu pernah bersedekah satu juta rupiah Maka cobalah sedekah lebih dari itu Misalnya sedekah dua juta rupiah Perlahan tingkatkan terus jumlahnya Dan itu disebut juga salah satu sedekah ekstrim Yang kedua Rutinkan sedekah subuh secara diam-diam Atau bersedekahlah di pagi hari melalui jalur online Dan beri nama hamba Allah Rutinkan setiap hari Berapapun jumlahnya Karena sedekah diam-diam itu baik Yang tidak baik adalah diam-diam tidak sedekah Yang ketiga Sebarkan video ini di sosial media anda Atau ajak seanak famili anda Minimal 5 orang untuk menonton video ini Karena menyebarkan video ini juga termasuk sedekah jariah Semakin banyak dan semakin sering anda menyebarkan video ini Maka semakin banyak pula orang yang terbantu dengan ilmu di dalam video ini Dan tentu saja secara otomatis anda juga sedang ikut bersedekah Dan secara otomatis pula Balasannya akan mengalir terus ke dalam kehidupan anda Yang keempat Niatkanlah semua karena Allah Ta'ala Jika anda ingin kaya Lakukan itu karena Allah Untuk di jalan Allah Untuk ibadah pada Allah Dan untuk surganya Allah Niatkan di dalam hati anda sekarang juga Jika anda sudah meniatkannya Seharusnya saat ini hati anda sudah mulai terasa tenang Demikianlah ilmu yang hari ini bisa gelora Islam bagikan Segera praktekan secepatnya Bila perlu sekarang juga Jangan lupa diiringi dengan usaha dan doa Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya